Intro Laporan kok dicabut emang singkok Kembali lagi di Suci X Tawa Satu Dekade Make love Intro Aman sih Gen, aman loh Aman sih Gen Lu ada lah, jangan satu frame lah Iya Tapi Rizpo viral terus loh Iya Iya opening lu, FYP mulu kok Tapi yang upload orang bukan gue Ya lu bikin opening sendiri lah di rumah Lu rekam pake HP gitu Laporan kok dicabut emang singkong lu posting sendiri kan bisa Emang singkong Padahal Thales gitu ya Eh bukan deng tapi Ubi gitu Kalau boleh panjang gitu tadi Ubi seperti komika yang satu ini Breezing Breezing host terbaik Indonesia saat ini Dia ini sering sekali mengolah Ubi di rumahnya Mie ayam dah kayaknya Untuk dijadikan mie ayam Gimana Ubi Ubi busuk dibikin saus Black campaign Lu maco lu Ya langsung beri sambutan yang paling meriah untuk Dwing Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disuruh ngerosting Disuruh ngerosting Gautama Yono Chris Rule of three ini Jawa-Jawa Itali ya kan Bapak-bapak mukanya kayak bapak-bapak Father-father Bisa gue bahasa Inggris Tapi dimulai dari Yono dulu Temen sekamar gue Ya Allah Yan Lu sadar gak sih lu kayak jamep Kulit coklat Keriputan Rambut diwarnain merah lu Lu tau gak lu mirip apa Mirip obor Ya gak sih Ini bambunya itu apinya tuh Dan kemana-mana Ntar dibelakang gue mau nyalain rokok Yono Dia temen sekamar gue lu Ini jujur aja Gue gak betah tau sekamar sama lu Berisik lu Dia berisik bukan karena ngorok Tapi karena giginya suka diadu sama gigi Lu tau gak Kerauk kerauk Dua bulan lu gue sekamar sama dia Suka kebangun gua Bukan karena keganggu berisik bukan Karena takut dikunyah gua Lihat gigi kayak pirahna begitu ya kan Udah Terus lu sedikit aja lu temen gua nih Gantian nih Gantian nih Dia nih diantara Jawa yang lain kayak gua Yono Dia tuh Jawa yang paling Apa ya istilahnya Di karantina Dia tuh salah satu peserta yang bawaannya banyak banget lu Nih lu liat nih Tuh lu liat *** banget tuh Karantina cuma 4 hari bawaannya satu tas olahraga lu Eh jauh *** Ini suci bukan pelatnas Apa Terus faktanya ya Tebak-tebakan yang selama ini dia lempar di panggung suci Itu tuh ada beberapa yang dikasih sama temennya di Jepara Jadi bukan pure yang dia yang tulis lu Ya Allah katanya bapak-bapak Fani Tebak-tebakan minta temennya Gak Fani lagi lu Dan lu tuh nih sebenernya Tebak-tebakan lu tuh ketolong respon penonton aja Lu kalo ngelemparkan Partai-partai apa yang suka spam chat Penonton respon kan Apa tuh? PPP Ketawa tuh penonton Coba kalo penontonnya Ernest semua nih misalkan ya kan Lemparkan partai apa yang suka spam chat Respon kan Apaan nih? PPP Apaan tuh? Panik lu di panggung lu Gantian lagi nih Chris Ya ini gua gak begitu akrab sama dia Dia tuh yang paling konsisten dari awal show selalu lu pake jazz lu Kayak Ramji ya Make jazz mulu Kecok isi tohang ya kan Jazz mulu lu Gua gak ngerti tadi lu ngomong apa Lu juga gak ngerti kan gua ngomong apa Ma** Chris Chris Dia tuh peserta yang paling pede bakal juara di suci lu Karena faktanya di show satu dia cerita ke peserta lain Udah nyiapin jazz warna emas buat dipake di final Buset buset Langkahin dulu nih jawa 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 Buset gaya Gaya mulu lu Jawa bersatu bro Jawa bersatu bro Jawa 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 Buset Buset Final tuh siapin materi bukan pakean ya kan Emang ini cita yang pesen show aneh banget lu Gua tuh minggu lalu seneng banget Akhirnya doa gua di jabah ya kan Di show senaren tuh Gua bilang gua pengen ngeliat Chris bottom tree Pengen ngeliat bule Make jazz mukanya pucet ya kan Kejadian Kemarin di bottom tuh begini aja nih Baru kali itu lho gua ngeliat bule disininya banyak banget ini Keringet jagung tuh Ambil sini sini ini Makanya malem ini gua mau doa lagi nih Kali aja di jabah ya kan Harapan gua ga muluk-muluk cuman pengen ngeliat Chris close mic Bukan karena gua ga suka sama dia Karena gua pengen ngeliat jazz yang udah dia siapin ga kepake Sekian gua do it thank you Dulu kita langsung saja dengerin komentar dari Bang Raditya Adika Silahkan Bang Dan ini yang mau gua coba highlight Jangan sampe nanti Kalo kalian lanjut ya Buat Chris Gautama atau Dwi Katoyono Yang dihadirkan adalah Yang kita memang udah ngerti dan joke yang sering berulang gitu Kayak ya jazz itu kan pernah sempet dibahas juga beberapa minggu sebelumnya Kelakuan-kelakuan gigi beradu itu kan Malah minggu lalu Dwi juga bahas gitu Kejutan-kejutan itu terasa jadi hilang gitu Dwi kalau buat gue gitu Jadi percayalah Kalau Misalnya kalau komik luarnya banyak komik bahas airport Itu siapa yang paling jeli Nyari daging sisa yang orang tuh ga nemu gitu Di antara tulang-tulang yang udah diambil komik lain gitu Nah mudah-mudahan kalo kalian lanjut kejelian dan kegigihan itu Dengan bayangan bisa jadi juara Bisa ngebantu kalian sampe sana Itu aja Terima kasih Bang Raditya Dika Silahkan Ridwan Remin Buat Dwi sama Yono Kesamanya sama-sama bagus di ngerosting Chris ya Mungkin kalo sesama Indonesianya agak segen Tapi kalo sama Chris kayaknya punya dendam sendiri Jadi kerasa gitu Hai Dwi Ya Dwi kalo buat aku Tadi ngeliat kamu di awal mungkin agak sedikit berat ya Penampilan kamu sama kayak Chris tadi agak berat Cuman kayaknya kamu ga butuh waktu yang lama untuk bisa cair lagi gitu ya Dan yang menurut aku Diantara semua yang kamu roasting tadi Itu menurut aku yang paling pecah adalah ketika kamu ngerosting Chris Berikutnya silahkan untuk Cing Abdel Dwi mungkin gua sama ya sama yang lain di Gautama sama Yono agak kurang gitu Tapi masuk di Chris udah mulai Udah mulai bagus-bagus Silahkan untuk Bang Komeng Wits Yono Alhamdulillah Dwi Alhamdulillah masih pada hidup ya Masa gitu komentar juri Semua teknik-teknik Alhamdulillah Masih pada hidup ya Terserah banget Ada orang yang saking ketakutannya mati mendadak Karena semua menilai jelek Pak Radit bilang bahannya itu-itu aja Gak bisa apa nyari yang lain Pak Abdel sama sama Selin Ame... 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 Ya... Ya karena emang gak megang mic Lalu dia ngoceh malahan kita pusing ntar Ah ngomong mau gak berupa kemic Pake mulut Lah iya juga sih ya Bisa aja dia kita ngomong dia ngomong Iya Iya bener Pantes adul fokus mancing ya Oke terima kasih Belom 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 Tanya dulu dong kira-kira bagaimana Pak Komeng Sudah apa belum gitu Oke Jangan main tutup-tutup Ah iya loh kagak sopan nih Iya senior loh ini gen Sorry ya Bang Komeng ya Bang Komeng kira-kira udah ya Sudah Apa berarti Dipaksa Dipaksa kan udah kan Oh Altyazı 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 Altyazı